Anda lihat orang Indonesia sama orang Indonesia berkelahi, orang Islam dengan orang Islam, kok orang Islam sama orang Islam, orang NO dengan NO berkelahi. Kalau kita tidak memecahkan akar masalahnya dengan berani dan bebas merdeka tulisan yang dibokongnya truk itu, yang ada gambarnya Pak Artemesem, pilih enak zamanku tau. Sumber kekeliruan, sumber malapetaka itu adalah senang dunia yang berlebih-lebihan. Kita semua tahu baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bahwasannya bangsa kita, negara kita ini Indonesia, adalah bangsa dan negara yang kaya raya. Maka tak menutup kemungkinan bahwa dari bangsa-bangsa lain ingin menguasai bangsa tercinta Indonesia ini. Terjadinya penjajahan, peperangan, perbudakan dan berbagai malapetaka muncul di negeri ini. Perpecahan di mana-mana tidak pandang saudara sebangsa, seagama, sampai anak-anak sendiri atau orang tua sendiri disikat dimusuhi. Bahkan tak jarang kita dengar berita-berita yang na'udzubillah, sampai saling bunuh-membunuh. Apa sebenarnya yang menjadi motif semua kerusakan dan kekacauan itu? Seperti sekarang ini, banyak oknum-oknum yang mengatasnapkan agama, memuliakan dan mengagumkan kelompok tertentu, mendahlikan nasab dan ini itu banyak sekali. Apakah untuk kekuasaan, ataukah demi kekayaan, atau apalagi? Secara lahir, negeri kita ini memang aman-aman saja, damai, tentram, sejahtera. Tapi seperti yang kita saksikan, secara dunia maya, kita ini, bangsa ini, sedang tidak baik dalam kategori aman, tentram, damai, sejahtera. Sehingga, perlu kita sadari, bahwa itu merupakan beberapa dari malapetaka. Karena ada satu ungkapan hadis, perpecahan itu adalah azab, bencana. Entah dalam skala kecil atau skala besar, yang namanya bencana atau malapetaka, tentu itu merupakan sesuatu yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan keselamatan bagi kehidupan manusia. Maka, ibda' bin afsik, mari mulai dari kita sendiri, menyadari, memperbaiki langkah perjalanan hidup ini, dengan meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT dan beramar soleh, serta mengetahui sumber-sumber malapetaka di negeri tercinta ini. Teruslah kita mengintrospeksi diri, apalagi sebentar lagi, kita khususnya umat muslim, akan masuk atau sedang mengawali tahun baru Islam, 1445 Hijriah. Dari itu, mari kita simak tausiah dari Kiai Haji Ahmad Musabah Bisri atau Gusmus, baik yang terkait amaliyah kita di awal tahun baru Hijriah, dan tausiah beliau yang mengulas soal sumber malapetaka di Bumi Nusantara ini. Simak sampai selesai, semoga memperoleh pencerahan dan kebaikan yang bermanfaat. Kita tahu bahwa tahun baru Hijriah ditradisikan dimulai oleh Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab. Salah satu ungkapan Umar ibn Khattab yang relevan dengan ini adalah ucapan beliau yang terkenal, Hasibu ampusakum kobla antukhasabu. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Hasibu ampusakum kobla antukhasabu. Bukan hasibu goyrakum kobla ampusakum. Kesukaan kita sekarang adalah menghisap orang lain, sehingga tidak punya kesempatan untuk menghisap diri sendiri. Ampusakum di sini akan saya bawa pengertiannya kepada umat Islam. Kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Kalau Indonesia ini maju dan berjaya, maka orang Islamlah yang pertama-tama harus bersyukur. Tapi kalau terburuk seperti sekarang, umat Islamlah yang paling bertanggung jawab. Untuk itu marilah mumpung masih tahun baru. Jangan biarkan tahun baru selalu berlalu begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu. Mari kita hisap diri kita sendiri. Umat Islam. Kalau saya mau jujur, Anda boleh lihat saya mempunyai kurang lebih sembilan buku puisi saya yang merekam situasi Indonesia ini sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Anda pernah membaca tulisan di bokongnya truk itu yang ada gambarnya Pak Harto Mesem? Saya sambil membaca itu saya mengatakan, ya tentu saja Mbah enak zaman sampeyan. Dulu Suhartonya cuma sampeyan. Sekarang hampir seru Indonesia Suharto semua. Karena sampeyan terlalu lama mendidik orang Indonesia. Pendidikan sampeyan itu model kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kajeng Nabi itu kalau mendidik, kalau mengajar, kalau dakwah itu dicontohkan dirinya sendiri. Kajeng Nabi, kita sholat, sholatlah seperti aku. Kajeng Nabi menyuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. dimulai dari beliau menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Beliau menyuruh kita menghormati tetangga. Beliau mendahului untuk baik dengan tetangga dan seterusnya. Ketika banyak kiai dan ustad tidak melakukan hal yang sama seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bilalah kesanikus dia lah Pak Harto yang melaksanakan metodenya kanjeng Nabi. Pak Harto mengajak kita kaya dicontohi diri sendiri. Sehingga semua orang Indonesia ngaku tidak ngaku sampai sekarang ini. Senang menjadi orang kaya semua. Dan orang di Indonesia ini orang yang paling dihormati adalah orang yang kaya. Maka jadilah kamu orang kaya supaya dihormati. Orang gede-gede menghormati orang kaya termasuk hakim segala macam. Saya kalau ngomong begini mungkin masih ada orang-orang yang dulu pada saman Pak Harto memang hidupnya enak. menurut saya didikan Pak Harto 32 tahun. Sampain bayangkan. Sampain menjadi profesor itu berapa tahun? Baru 7 tahun. Sampain menjadi menteri berapa tahun? Sampai bayangkan bangsa Irriza ini ngaji kepada Pak Harto 32 tahun dengan metodenya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa reformasi sampai kiamat kurang 2 hari akan sulit dilaksanakan. Kalau kita tidak memecahkan akar masalahnya dengan berani dan bebas merdekam. orang-orang tua kami, guru-guru sederhana kami di pesantin mengatakan, mengajarkan kepada saya khubud dunia raksu kulli khoti adin sumber kekeliruan, sumber malapetaka itu adalah senang dunia yang berlebih-lebihan. Dan itu kita 32 tahun dididik untuk menyintai dunia yang berlebih-lebihan. Anda lihat orang Indonesia sama orang Indonesia berkelahi. orang Islam dengan orang Islam, kok orang Islam sama orang Islam? Orang N.O. dengan N.O. berkelahi. Kira-kira urusan apa itu? Apa rebutan suarga? Kalau kita tidak mau membalik apa namanya reformasi-reformasi itu ini harus dicopot dulu kepala kita diganti kepala baru, tidak bisa. Kepala kita itu sudah kepala yang sudah malakah. Orang yang ngaji di pesantren itu kalau sudah 7 tahun mempelajari Nahu Sorok misalnya itu sudah malakah. Kalau ada orang mengatakan Ja'a Zaidan, keliru. Loh, kok keliru? Betnya mana? Kok idahnya apa? Tidak usah bet-betan, tidak usah kok idah-kok idah. Di telingaku tidak enak. Ini malakah. Ilmu yang sudah malakah itu sudah tidak terkenal. Seperti kiai-kiai itu kalau pidato, jarang, jalil, jarang. Jadi kita ingat, kalau orang kok pidato, kok banyak jalil? Itu berarti ustadz. Jadi Malaka. Sudah Malaka. Kita itu malah. Seneng dunia itu kita tidak pakai mikir. Seorang Mudin. Mudin itu akramenis. Sebetulnya dari Imam Mudin. Imam Mudin, Imam Mudin, Imam Mudin. Mudin. Mudin itu adalah pemimpin agama di desa namanya Mudin. Itu kalau diundang orang kaya, tahlilnya sampai seribu. Kalau yang undang orang melarat, langsung tunggu. Itu tidak mikir. Itu Malaka. Di bawah sadarnya ini ambap sengketa itu. Makanya tadi ada pertanyaan. Kenapa dulu kita begini, sekarang begini? Gimana? Sudah ngalim semua. Ibarat ngaji itu. ngalim semua kita ini. Ngaji sama Pak Harto, ngalim. Dan ngamil sudah. Bukan hanya ngalim. Ngamil. Sudah ngamal ke ilmunya. Sekarang siap. Sampai saya tawawin ganjaran 5 truk. Dengan 500 ribu. Milih mana? 500 ribu? Apa ganjaran 5 truk? Malah 100 ribu. Malah kalau sekarang kurang kedua-duanya. Begitu. Bukan hanya seneng bondok, serakah di sana. Itu pendapat saya. Jadi saya melihatnya dari situ. Sumber malapetakannya. Kalau kita tidak bisa zuhud seperti pendahulu-pendahulu kita. Minimal kita hidup sederhana. Itu saja yang saya gaungkan selama ini dan itu pun tidak banyak yang mau. Demikian tausia yang syarat dengan ilmu dan hikmah dari Syekhina Qiyahci Musafah Bisri atau Gusmus. Dan kita ucapkan selamat tahun baru 1445 Hijriah. Semoga diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dipanjangkan umur kita serta berkah dalam jalan kebaikan yang diridui Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf. Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah SWT. Wallahu'alam biswab.